Pada hari ini, hari Selasa, 23 Maret, kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan tutor-tutorial peta-peta. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan hari Kamis, yaitu 25 Maret 2021. Saya, Mila Nita Widya Putri, beserta Panitia mengucapkan selamat datang kepada peserta pelatihan kegiatan Training of Trainer. Untuk pertama, yaitu pembukaan oleh Kepala Unit Pengembangan Profesi untuk pelaporan, yaitu kepada Bapak Dokter Agus Joko Perwanto MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Buput. Pak BR2 yang kami hormati. Pak KPPB, Pak Kartono yang kami hormati. Bapak Ibu Wadek Tiga Fakultas yang kami hormati. Teman-teman tutor di UBGC yang kami hormati. Dan Bapak Ibu tutor yang direkrut UBGC yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk ada dalam forum Training of Trainer untuk tutor kali ini. Kami laporkan, Bapak BR2, bahwa kegiatan kali ini diikuti oleh 403 tutor, setengahnya dari UBGC, setengahnya dari luar. Jadi kami merekrut teman-teman 4 dosen UBGC, kemudian 4 tutor luar yang menurut penilaian UBGC itu memiliki kinerja yang bagus. Jadi nanti kita akan latih teman-teman tutor ini, calon tutor ini untuk menjadi trainer nantinya, sehingga pelatihan tutor ke depan itu bisa terdesentralisasi di UBGC. Nanti kita di UT Pusat menetapkan standard dan prosedur, kemudian kita melakukan MUNEF-nya. Nah, jadi dengan demikian pelaksana ini bisa terdesentralisasi, bisa melakukan pelatihan dengan lebih banyak dan dengan waktu yang lebih longgar, karena setiap UBGC bisa melaksanakan sendiri. Namun kita di UT Pusat nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan itu sesuai dengan standard yang sudah kita tetapkan. Jadi peserta kali ini, PG-PG-nya kita ikutkan, Pak Werdua, PG-BLBA, PG-Rexian, PG-Tutorial, juga ICT kita ikutkan supaya nanti ketika mereka men-setup tutorial sudah tidak gagap lagi. Jadi mudah-mudahan dengan langkah ini kita bisa mempercepat proses peningkatan kompetensi tutor kita. Kemudian nanti kita akan berikan sertifikat kepesertaan Pak Werdua dan kemudian nanti tim dari kita akan melakukan penilaian mana yang layak menjadi trainer, mana yang tidak. Jadi tidak semua nanti yang ikut sekarang itu memenuhi syarat menjadi trainer untuk di UBGC-nya masing-masing. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa nantinya memiliki satu bank tutor yang sudah tersertifikat. Kemudian juga kami sampaikan Pak Werdua dan Bapak-Ibu sekalian, nanti pukul 1 acara ini akan kita ganti acaranya dengan acara dari BNSP, Sosialisasi untuk Sertifikasi Kompetensi. Teman-teman bisa ikut acara itu, kemudian nanti malamnya bisa melakukan kegiatan mandiri menyusun kit tutorial. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Pak Werdua, mohon berkenan untuk membuka dan memberi pengarahan pada pelayanan ini. Pak Agung, terima kasih Pak Agung atas supervisinya selama ini. Kami kembalikan kepada Mbak Pudu, terima kasih banyak Pak Werdua atas perkenannya membuka acara ini dan berpengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AJP. Yang kami hormati Kepala UPP, Pak Dr. Agus Joko Perwanto, yang kami hormati para trainer narasumber, yang kami hormati pula para calon tutor. Ini masih calon tutor ya, calon pelatih tutor Pak. Calon pelatih tutor. Oh, calon pelatih tutor, Alhamdulillah. Jadi peserta trainer-nya, peserta tutor ya. Dan yang kami hormati para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sudah lah selayaknya kita mengucapkan syukur. Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas semua nikmat. Semua berkah yang telah kita terima sampai hari ini nikmat sehat, terutama sehingga kita bisa berkumpul. Yang kami hormati, terutama khusus para calon trainer ini ya. Calon trainer, karena ini TOT ya. Nanti mohon, ini pesan saya singkat karena sebentar lagi saya akan mengikuti rapat yang lain. Mungkin nanti yang harus disadari adalah bahwa literasi mahasiswa ya, sebagai peserta to web itu mungkin beragam. Jadi mungkin ini juga harus diantisipasi, disiapkan gitu ya. Karena literasinya beragam, nanti mohon nanti kesabaran. Dan yang kedua nanti juga pembayaran tutor itu nanti dua kali termen Pak Agus. Oh gitu ya. Ada saran, sehingga jadi mungkin empat-empat gitu ya. Ya, nah itu implikasinya kita butuh kedisiplinan. Ya, nanti perlu disampaikan ini kepada para tutornya ini nanti. Kedisiplinan untuk penilaian harus tepat waktu tentunya ya. Karena itu merempetnya kemana-mana nih jika penilaian tidak tepat waktu termasuk. Termasuk hadir, mungkin nanti tepat waktu untuk disampaikan dalam pelatihan kepada para tutor. Juga karena mahasiswa itu mungkin sebagian aktif, sebagian tidak aktif mungkin juga aktif untuk penyapaan gitu ya. Nanti yang perlu ditekan kepada para tutor. Juga memberi penguatan, itu yang pasti harus dilakukan juga. Memotivasi mungkin bagi mahasiswa yang mungkin ya kurang bersemangat. Dan yang penting nanti adalah membimbing. Itu nanti karena fungsinya melakukan bimbingan. Jadi, mungkin itu saja. Semoga Pelatihan TOT ini menghasilkan tutor-tutor yang bagus. Tutor yang bagus dihasilkan dari input-input yang bagus, proses yang bagus. Ya, moga-moga ini jadi bang tutor sesuai harapan kita, sehingga kita tidak bolak-balik melakukan pelatihan gitu ya Pak Agus ya. Ya, betul. Sehingga memang pelatihan yang khusus untuk mengisi gap jika ada hal-hal baru. Mungkin itu, dan nanti kayaknya butuh aplikasi tutor juga ya. Sudah ada yang update gitu ya. Mungkin masing-masing tutor ada petanya gitu ya. Untuk mendukung tutorial mungkin Pak Kartono ini. Jadi, masing-masing tutor ada map-nya, mana yang rajin, mana yang enggak gitu ya. Sehingga menjadi sistem yang utuh, yang bagus gitu ya. Mungkin itu Pak Agus yang dapat kami sampaikan. Sekaligus pelatihan TOT, pelatihan tutor TUEB, program diploma dan sarjana UT. Kami buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhub kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada host. Munggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, WR2. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak WR2, Bapak Muzamil. Terima kasih. Terima kasih.